Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya, mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya, terima kasih. Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyinggung nama tim ses nomor 1 Thomas Lembong dalam debat Jawa Pres pada minggu 21 Januari 2024. Misalnya saja saat Gibran menganggap Muhaimin Iskandar atau Caimin tidak cakep menjawab pertanyaan yang diberikan Gibran. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya, mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya, terima kasih. Thomas Lembong memiliki nama lengkap Thomas Rikasi Lembong dalam struktural tim pemenangan Anies Muhaimin atau disebut dengan tim Nas Amin. Posisi Thomas Lembong adalah Go Kapten. Thomas Lembong merupakan seorang pengusaha, investor dan matan menteri Kabinet Presiden Joko Widodo. Dia pernah dipercaya sebagai Menteri Perdagangan Indonesia pada 2015-2016. Peran Thomas Lembong selama berada dalam Kabinet Jokowi di periode pertama cukup menarik. Dia merupakan orang di balik layar pembuatan pidato-pidato sinematik dan kreatif Jokowi. Ia terjun ke dunia politik pada 2013 sebagai penasihat ekonomi dan penulis pidato untuk Gubernur DKI Jakarta kala itu Jokowi. Peran ini diteruskan sepanjang masa jabatan pertama Jokowi sebagai Presiden. Saat Jokowi menjabat Presiden, Tom ditunjuk Jokowi sebagai Menteri Perdagangan pada 2015-2016. Ia kembali dipercaya masuk Kabinet dengan menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada 2016-2019, yang kini berganti nama menjadi Kementerian Investasi. Tom adalah orang di balik layar yang menulis beberapa pidato Jokowi yang paling ikonik. Yang paling ikonik, Thomas membuat pidato Jokowi dengan mengutip frasa Winter is Coming, sebuah frasa dalam drama fantasi Game of Thrones, dan pertemuan IMS World Bank di Nusa Dua, Bali, Jumat 12 Oktober. Frasa yang dicupliknya dari serial drama fantasi tayangan HBO Game of Thrones menjadi pembukanya untuk menggabarkan kondisi ekonomi dunia. Dalam World Economic Forum on ASEAN di Hanoi, Vietnam, Thomas membuat pidato Jokowi dengan mengutip toko film Avengers Thanos. Tidak berhenti di sana, Jokowi pernah berpidato mengutip serial politik House of Cards yang ditayangkan Netflix pada ASEAN Australia Business Forum di Sydney, Australia pada 2018. Sosok Thomas kembali terlibat dalam pembuatan pidato Jokowi. Saat ini, Tom bertugas di Dewan Penasihat Internasional Institut Gajian Strategis Internasional di London dan Dewan Penasihat Internasional Plastik Omnium, perusahaan komponen otomotif di Perancis. Pada Agustus 2021, Anies yang kala itu menjabat Gubernur DKI Jakarta, menunjuk Tom sebagai Ketua Dewan PT Jaya Ancol, satu-satunya badan usaha milik pemerintah provinsi di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Setelah itu, Tom mendirikan Konsilens Police Institute yang secara resmi beroperasi di Singapura. Lembaga ini merupakan sebuah wadah pemikir yang mengadvokasi kebijakan ekonomi internasionalis dan reformis di Indonesia.